Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Alhamdulillah, baik Oke, sebelum kita masuk ke materi Di sini, Bu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu Ada yang tidak hadir? Semua, Bu Alhamdulillah, kalau masuk ke semua Oke, di sini Kita kembali lagi ke materi Kepelajaran matematika Yaitu nanti kita akan membahas mengenai satu materi untuk hari ini Nah, di sini Ibu akan share screen terlebih dahulu Nah, di sini kita akan membahas mengenai Kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variable Nah, sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear 3 variable Di sini, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah peserta didik Memahami sistem persamaan linear 3 variable Serta metode penyelesaiannya Dan yang kedua adalah peserta didik menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari Dan mengaplikasikan metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variable Nah, tetapi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini Ibu mau mengingatkan kalian dulu Mengenai materi persyarat Nah, materi persyarat di sini adalah Yaitu mengenai sistem persamaan linear 2 variable Nah, pastinya kalian sudah mempelajari materi tersebut di sekolah menengah pertama Apakah masih ingat sistem persamaan linear 2 variable itu yang seperti apa sih? Masih, ibu Yang kayak gimana tuh? Yang ada 2 variabelnya, ibu Ya, benar Jadi ya, 2 persamaan gitu Ya, ada 2 variabelnya Kemudian, dulu kalian menyelesaikan soal sistem persamaan linear 2 variable itu Menggunakan metode apa saja? Eliminasi Ya Sama substitusi, ibu Ya, benar ya Nah, jadi sistem persamaan linear 2 variable Benar yang telah dikatakan oleh BIMAS Yaitu Biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari Seperti Menentukan harga suatu barang Mencari keuntungan penjualan dan sebagainya Nah, di sini Untuk bentuk umum sistem persamaan linear 2 variable Karena memiliki 2 variable Nah, di sini adalah AX plus BY sama dengan C Dan DX plus EY sama dengan F Nah, di sini Variablenya itu tidak harus X dan Y Tetapi boleh huruf lainnya Nah, kemudian Nah, di sini kita nantinya akan belajar mengenai SPL TV dengan model pembelajaran problem based learning Di mana nantinya ibu akan memberikan suatu video berupa permasalahan terlebih dahulu Kemudian kalian mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Dan nantinya kalian akan mempresentasikan hasil dari penyelesaian dari permasalahan tersebut secara individu Dan kemudian nantinya kita akan membahas bersama-sama Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan suatu materi yang akan kita bahas hari ini Nah, di sini silakan kalian simak video berikut ini Dan silakan kalian siapkan kertas untuk menyelesaikan permasalahan video berikut ini Pada siang hari yang cerah Ada tiga orang anak yang akan pergi ke supermarket untuk membeli beberapa barang Vira, hai Vira Eh sebentar, hai Andi Andi, kamu mau ke mana? Aku mau pergi ke supermarket Oh sama, aku juga ingin pergi ke sana Kamu mau beli apa di sana? Aku ingin membeli pesanan ibu Oh, kalau begitu kita pergi ke sana bareng yuk Ayo Andi dan Vira pergi ke supermarket Lalu bertemu Bila di jalan Eh Andi, itu ada Bila Bila Hai Vira Andi Andi, kalian mau ke mana? Kita mau pergi ke supermarket Kalau kamu mau ke mana? Oh kebetulan, aku juga ingin pergi ke supermarket Mari kita ke sana bersama Let's go Mereka bertiga bergegas menuju supermarket Sesampainya di supermarket Kamu ingin beli apa, Vira? Aku ingin membeli pesanan ibu ku Ada dua susu kotak Satu selai stroberi Satu biskuit Kamu ingin beli apa, Vira? Aku juga ingin beli satu susu kotak Satu biskuit Dua selai stroberi untuk adekku Wah, kok kita hampir sama yuk? Yang mau dibeli apa saja? Mari kita ambil barangnya Andi mengambil tiga susu kotak Dua biskuit Dan satu selai stroberi Mari kita pergi ke kasir Mereka bertiga pergi ke kasir Untuk membayar pesanannya Halo, selamat siang Mari silahkan Saya mau beli satu susu kotak Satu biskuit Dua selai stroberi Berapa bu totalnya? Totalnya 43 ribu ya Saya dulu bu Berapa ya? Total belanja punya saya Dua susu kotak Satu selai stroberi Dan satu biskuit Jadi totalnya 47 ribu Saya membeli tiga susu kotak Dua selai stroberi Dan satu biskuit Berapa totalnya bu? 71 ribu ya Terima kasih bu Sama-sama Mereka pun membayar masing-masing Oh iya Andi Bila Aku lupa tanya Harga satu selai stroberi Berapa ya? Lalu Harga satu susu kotak Berapa ya? Dan harga satu biskuitnya Juga berapa ya? Kalian Ada yang tahu gak ya? Waduh Aku juga lupa Tanya-tanya keibuan jualnya Lalu Berapa ya? Harga dari masing-masing item Yang kita beli tadi Yuk bantu mereka Untuk mencari tahu Harga dari masing-masing barang Yang dibeli Oke Nah tadi Sudah Menyimak ya Video yang ibu berikan Nah sekarang Silahkan kalian masing-masing Membantu Vira Andi Dan Bila Untuk mengetahui harga setiap barang yang mereka beli Nah kalian bisa menyelesaikan dengan metode penyelesaian yang kalian ketahui Nah untuk menyelesaikannya Butuh berapa menit? Karena kan ini penyelesaiannya hampir sama seperti SPLDV pada saat SMP Nah untuk waktunya mungkin 5 menit cukup ya Oke ibu tunggu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sudah selesai atau belum? Sudah ya Nah Nah sekarang silahkan salah satu dari kalian Mempresentasikan hasil pekerjaannya Mungkin dari kalian ingin mengajukan diri Untuk presentasikan hasilnya Saya ibu Saya ibu Ya boleh Dima silahkan Jadi tadi diketahui terdapat 3 orang anak yaitu Vira, Andi dan juga Bila Yang sedang belanja ke supermarket Nah si Vira itu tadi membeli 2 buah susu kotak 1 buah selai stroberi dan 1 biskuit dengan harga Rp47.000 Kemudian Vila memberi 1 buah susu kotak 2 buah selai stroberi dan 1 biskuit seharga Rp43.000 Dan terakhir ada Andi membeli 3 buah susu kotak 2 buah selai stroberi dan 1 buah biskuit seharga Rp71.000 Di sini saya menggunakan metode eliminasi Sehingga mendapatkan hasilnya itu Untuk harga 1 buah susu kotak adalah Rp14.000 Harga 1 buah selai stroberi adalah Rp10.000 Dan harga 1 biskuit adalah Rp9.000 Oke terima kasih mas Dimas atas jawabannya Mungkin nanti dari teman-teman yang lain Bisa mencobanya juga Supaya nanti kita bisa mengecek Apakah jawabannya sama dengan jawabannya mas Dimas Atau tidak Atau malah ada perbedaannya Nah di sini langsung saja ya ibu bahas Mengenai hasil penyelesaiannya dari permasalahan yang tadi Oke Nah Dari permasalahan yang tadi Itu merupakan salah satu contoh dari aplikasi Sistem Persamaan Linear 3 Variable Nah sistem Persamaan Linear 3 Variable itu berarti kan terdiri dari 3 Variable Nah jadi permasalahan yang tadi ibu dapat kita selesaikan dengan menggunakan metode yaitu metode eliminasi Kemudian metode substitusi dan metode gabungan Nah tadi jawaban dari Dimas itu menggunakan metode eliminasi Oke kita akan mengeceknya bersama apakah jawabannya benar Nah di sini yang pertama dari permasalahan tersebut Nah kita tahu nih bahwa terdapat 3 orang anak yaitu Ada Vira Ada Andi dan Bila yang sedang berbelanja ke supermarket Nah mereka itu membeli susu kotak Dia membeli 3 buah susu kotak 2 buah slice strawberry Dan 1 buah biskuit seharga Rp71.000 Nah kemudian Nah untuk langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi Kita terdapat 3 langkah Yang pertama adalah kita mengganti setiap besaran yang ada di permasalahan Dengan variable Nah di sini ibu mencantumkan variable X, Y, dan Z Nah ini tidak harus X, Y, dan Z ya Nah jadi di sini untuk X-nya Di sini adalah harga 1 susu kotak Kemudian Y-nya harga 1 slice strawberry Dan Z-nya adalah harga 1 biskuit Nah kemudian untuk langkah yang kedua Kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu Sehingga menjadi sebuah persamaan Yaitu di sini ada terdiri dari 2X plus Y plus Z Sama dengan Rp47.000 Kemudian X plus 2Y plus Z Itu sama dengan Rp43.000 Dan 3X plus 2Y plus Z Itu Rp71.000 Nah untuk yang ketiga Langkah ketiga Kita harus menentukan solusi dari permasalahan tersebut Nah untuk menentukan solusi Seperti yang ibu telah jelaskan tadi Bahwa kita dapat menggunakan metode eliminasi Atau metode sustitusi Ataupun metode gabungan Nah di sini kita akan membahas Satu persatu metode tersebut Nah untuk metode eliminasi Di sini tadi kita sudah tahu nih Bahwa persamaannya Yang tertera pada layar Itu ada persamaan 1 Persamaan 2 Dan persamaan 3 Kemudian kita eliminasi Variable Y dan Z Dari persamaan yang ketiga dan kedua Nah di sini 3X plus 2Y plus Z Itu sama dengan Rp71.000 Dan X plus 2Y plus Z Sama dengan Rp43.000 Dimana kita harus mengeliminasi Nah di sini kita kurangkan Bahwa yang Z itu jadinya habis Yang Y variable Y juga habis Karena 2Y kurangin 2Y itu 0 Kemudian Z kurangin Z itu adalah 0 Kemudian di sini 3X dan X sisanya Kita kurangkan Jadinya 2X sama dengan 71 di kurangin 43 itu kan 28 Jadi 2X sama dengan Rp28.000 Kemudian nilai X-nya kita peroleh Rp14.000 Dimana ini menjadi persamaan keempat Nah kemudian kita eliminasi lagi Yang Y pada persamaan 1 dan 2 Nah di sini ada 2X plus Y plus Z Sama dengan Rp47.000 X plus 2Y plus Z sama dengan Rp3.000 Dimana ketika kita mau mengeliminasi si Y Kita harus mengalihkan Persamaan yang pertama itu dengan 2 Jadinya 2 dikali 2 jadinya 4X Kemudian Y dikali 2 jadinya 2Y Dan Z dikali 2 jadinya 2Z Sehingga menjadi 4X plus 2Y plus 2Z Sama dengan Rp94.000 Dan yang persamaan kedua itu Tetap dikalikan 1 Sehingga kita eliminasi Mendapatkan 3X plus Z Sama dengan Rp51.000 Dimana itu menjadi persamaan kelima Nah kita substitusi nilai X-nya tadi Yaitu X yang tadi Rp14.000 Kita substitusikan ke persamaan kelima tadi Jadi 3X plus Z sama dengan Rp51.000 X-nya kita substitusikan Jadinya 3 dikali Rp14.000 Ditambah Z sama dengan Rp51.000 Sehingga nanti kita hitung Menghasilkan Z-nya sama dengan Rp9.000 Nah kemudian kita substitusikan nih Nilai X dan Y Ke persamaan kedua Harusnya disini maaf ya Tipo jadinya substitusikan X dan Z ke persamaan kedua Jadi Persamaan kedua tadi X plus 2Y plus Z Sama dengan Rp43.000 Nah kita substitusikan bahwa X-nya itu adalah dari Rp14.000 Kemudian ditambah 2Y Ditambah Z-nya Rp9.000 Sama dengan Rp43.000 Nah menghasilkan Y sama dengan Rp10.000 Jadi kita bisa simpulkan bahwa Harga dari 1 buah susu kotak itu adalah Rp14.000 Harga 1 buah selai stroberi adalah Rp10.000 Dan harga 1 biskuit adalah Rp9.000 Sehingga tadi jawabannya Dimas Sudah benar ya bahwa nilai Harga susu kotaknya sudah sama Harga 1 buah selai stroberi sudah sama Dan harga 1 biskuitnya juga sudah sama Nah kemudian Kita Membahas mengenai metode di substitusi Nah disini untuk Persamaannya sama diketahuinya Kemudian Kita lihat nih bahwa Dari persamaan 1 Kita bisa memperoleh Z-nya itu Sama dengan Negatif 2X Dikurangi Y Ditambah Rp47.000 Menjadi persamaan keempat Kemudian kita Substitusikan persamaan keempat Ke persamaan 2 Jadikan X plus 2Y plus Z Dimana tadi Z-nya kita sudah Kita sudah cari Yaitu Min Z Adalah Min 2X Min Y Ditambah Rp47.000 Itu sama dengan Rp3.000 Nah kemudian Didapat Jadinya Min X plus Y Sama dengan Min 4.000 Nah kemudian Itu menjadi persamaan kelima Nah kemudian Kita substitusikan lagi Persamaan keempat Persamaan 4 Ke persamaan 3 Kita substitusikan Bahwa nanti Nanti akan menghasilkan X plus Y Sama dengan Rp24.000 Sama itu adalah Menjadi persamaan keempat Di sini Nilai Z-nya Harusnya Min 2X Min Y Plus Rp47.000 Nah kemudian Untuk persamaan 5 dan 6 Itu merupakan SPLDV Karena terdiri dari Dua variable Nah kemudian SPLDV tersebut Akan disetakan Dengan metode Substitusi Kita peroleh Jadinya Y-nya sama dengan Min 4.000 Plus X Dimana menjadi Persamaan ke 7 Dan kita substitusikan lagi Nilai Y-nya itu tadi Ke persamaan yang ke 6 tadi Yaitu X plus Y Sama dengan Rp24.000 Kita substitusikan Nantinya akan mendapatkan X sama dengan Rp14.000 Kemudian Untuk Selanjutnya Kita substitusikan X-nya ke persamaan 7 Jadinya nanti Menghasilkan Y sama dengan Rp10.000 Nah kemudian Kita substitusikan lagi Nilai X yang tadi Sudah kita dapat Yaitu Rp14.000 Dan Y Yaitu Rp10.000 Ke persamaan yang ke 4 Yang tadi Z sama dengan Min 2 X Min Y Ditambah Rp47.000 Jadi menghasilkan Z-nya sama dengan Rp9.000 Jadi untuk harga Satu buahnya ini Sama ya Jadi Satu buah Sesu kotaknya Rp14.000 Satu buah Selain Selawberinya Harganya Rp10.000 Dan harga dari Satu bisbitnya Adalah Rp9.000 Jadi Maupun kita Menggunakan Eliminasi Atau metode Substitusi Itu nanti Hasilnya Sama Nah Kemudian Disini Ada metode Gabungan Nah sebelum Masuk ke Metode Gabungan Apakah Ada pertanyaan Terlebih dahulu Tidak ada ya Jadi Ibu lanjut dulu Yaitu Mengenai Metode Gabungannya Nah disini Diketahui Yaitu Persamaannya Sama Kemudian Kita Mengeliminasi Y dan Z Dari persamaan 3 dan 2 Dimana Disini 3X plus 2Y Plus Z Sama dengan Rp71.000 Kemudian X plus 2Y Plus Z Itu sama dengan Rp43.000 Nah kemudian Kita eliminasi Menghasilkan 2X Sama dengan Rp28.000 Kemudian Kita Eliminasi Lagi Yang Z Pada persamaan 1 dan 2 Nah kita Eliminasi Menghasilkan X min Y Sama dengan Rp4.000 Kemudian Nanti kita Dapatkan Y nya itu Adalah Rp10.000 Karena X nya sudah Kita ketahui Tadi Rp14.000 Nah kemudian Karena kita Sudah ketahui X dan Y nya Maka kita Substitusi nih Nilainya Ke persamaan Yang pertama Jadi 2X plus Y plus Z Sama dengan Rp47.000 Kita Substitusikan Nilai X Dan Y nya Yaitu 2 dikali Rp14.000 Ditambah Rp10.000 Ditambah Z Sama dengan Rp47.000 Sehingga Menghasilkan Z nya itu Adalah Rp9.000 Nah jadi Sama ya Harga dari Satu buah Sesu kotaknya Rp14.000 Harga satu buah Sesu kotaknya Rp10.000 Maaf Harga satu buah Sesu kotaknya Rp14.000 Harga satu buah Sesu kotaknya Rp10.000 Dan harga satu biskutnya Adalah Rp5.000 Sehingga Kita bisa simpulkan Bahwa kita Menyelesaikan Permasalahan tadi Menggunakan Metode eliminasi Metode institusi Maupun metode gabungan Nantinya Hasilnya Akan sama Nah dari sini Ada yang Ingin ditanyakan Terlebih dahulu Belum bu Belum ya Baik Berarti sudah paham Mengenai Metode penyelesaian SPLTP Nah Nah disini Setelah kita Tahu nih Bagaimana Cara menyelesaikannya Agar kita Mengasihkan Mampuannya lagi Nah disini Ibu memberikan Latihan soal Nah tapi disini Dikerjakan Di rumah saja Nah Ini dikerjakannya Secara individu Kemudian Dikerjakan Di kertas polio Dan nantinya Minggu depan Itu Dikumpulkan Di meja ibu Sebelum Pelajaran kita mulai Nah Kemudian Nah disini Kita menyimpulkan Bagaimana Tadi SPLTP itu Apa Menurut metode nya Bagaimana Nah jadi Dari Permasalahan tersebut Tadi Kita bisa Menyimpulkan Bahwa Sistem persamaan Tiga variable Atau Biasanya kita Singkat dengan SPLTP Yaitu Suatu persamaan Matematika Yang terdiri dari Tiga persamaan Linear Yang masing-masing Persamanya Juga Bervariable Tiga Nah SPLTP ini Juga Sebenarnya Merupakan Perluasan dari SPLTP Nah Bentuk umumnya SPLTP yaitu A1X Ditambah B1Y Ditambah C1Z Sama dengan D1 A2X Ditambah B2Y Ditambah C2Z Sama dengan D2 Dan A3X Ditambah B3Y Ditambah C3Z Sama dengan D3 Nah kemudian SPLTP ini Juga dapat Selesaikan Dengan tiga metode Yang tadi Sudah ibu jelaskan Yaitu Metode Substitusi Metode Eliminasi Atau Metode Gabungan Dimana Nantinya Hasilnya Akan Sama Nah Dari Sini Materi Kita Untuk hari Ini Sudah Selesai Materi Kita Hari ini Sudah Selesai Jadi Nanti Ketemu lagi Di materi Selanjutnya Yang akan Membahas Mengenai Histogram Nah Sebelum ibu tutup Apakah Terdapat Pertanyaan Terlebih dahulu Mengenai materi Atau Latihan Soalnya Belum ibu Oke Belum ada Ya Oke Kita Beri Plus Untuk Teman-teman Yang Sudah Berpartisipasi Dalam Pembelajaran Hari Ini Nah Terima kasih Untuk Hari Ini Apakah Pembelajaran Hari Ini Dengan Model Problem Best Learning Itu Menyenangkan 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 Eh Karena Disini Kita Dapat Lebih Memahami Lagi Nantinya Kemateri Yang akan Dibahas Pada Atau Materi Yang Akan Dibahas Dalam Setelah Kita Menonton Video Tersebut Tadi Oke Oke Terima kasih Untuk Hari ini Pembelajaran hari ini Ibu Tutup Dengan Doa Mari kita Berdoa Sama-sama Terlebih dahulu Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Oke Terima kasih Untuk Hari ini Tetap Semangat Ketemu Lagi Di Pembelajaran Selanjutnya Ibu Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Pembelajaran Wabarakatuh